Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Kali ini saya akan memberikan tutorial UBL Pasang TWRP Sekaligus cara memasang custom room Dalam satu video guys ya Oke sebelum kita masuk ke tutorialnya Kita intro terlebih dahulu Oke teman-teman Langsung saja Tab pertama yaitu kita harus UBL terlebih dahulu Nah sebelum kita melakukan UBL Kita ke HPnya terlebih dahulu Nah disini teman-teman wajib Memiliki yang namanya Akun Xiaomi atau akun Mi guys ya Nah ini seperti ini guys ya Teman-teman wajib banget memiliki akun Mi ini Nah setelah kalian punya Teman-teman langsung saja keluar lagi Teman-teman langsung masuk saja ke tentang ponsel Dan pilih versi MIUI Nah disini kegugunannya untuk Membuka opsi developer guys ya Teman-teman klik aja berkali-kali sampai Nah ini dibawahnya sekarang anda Anda adalah seorang developer Seperti itu Nah teman-teman kembali lagi Dan bukan lagi ke setelan tambahan Nah teman-teman scroll lagi ke bawah Dan pilih opsi pengembang Nah disini teman-teman wajib Mengaktifkan namanya Ini membuka om ya guys Membuka kunci om Nah disini teman-teman wajib banget Nah seperti ini Oke sudah aktif Selanjutnya teman-teman klik aja lagi Ini status Mi Unlock Nah disini teman-teman langsung saja setuju Nah sebelum teman-teman tambahkan akun dan perangkat Pastikan teman-teman menggunakan Kota guys ya Teman-teman jangan menggunakan wifi Karena kalau teman-teman menggunakan wifi Itu bakalan tidak bisa guys ya Ditambahkan akun perangkat Nah seperti itu teman-teman ya Langsung saja kita tambahkan akun dan perangkat Tidak tunggu Nah ini ada error guys ya Satu kali lagi Nah ini sudah berhasil guys ya Ini berhasil tambahkan akun Mi Tertat dengan ya Dan sebagian berbeda Seperti itu ya Oke Sebelum masuk kita ke komputer Aktifkan lagi yang namanya USB debugging Nah teman-teman aktifkan disini Kita menunggu 10 detik Untuk mengklik oknya guys Kita tunggu Nah oke Nah disini sudah aktif Kita ke laptopnya guys ya Oke Nah teman-teman disini Di laptopnya Pertama-tama sebelum kalian UBL itu teman-teman Wajib banget yang namanya Menginstall aplikasi Mi PC Suite guys ya Seperti saya lihat kali ini Ini menghalang Nah ini Teman-teman ketik aja di google Itu PC Suite Mi.com Nanti teman-teman tinggal download Dan install Nah kegunaan aplikasi ini sebenarnya apa sih Nah kegunaannya itu Yaitu Untuk menginstall driver-driver Pada Xiaomi guys ya Oke lanjut Langsung saja teman-teman Membuka aplikasi Mi Flash Unlock Nah teman-teman nanti bisa Cek di deskripsi Saya berikan link downloadnya Di deskripsi ya teman-teman Nah oke Disini teman-teman buka Langsung saja file-nya Dan setuju Nah Oke Untuk di HP Teman-teman lagi kembali ke HP Teman-teman buka pengaturan Buka lagi akun Mi Nah disini teman-teman Langsung saja klik Mi Untuk scan barcode Seperti ini Terima kasih Terima kasih Ini udah kecolok Dan kita kembali lagi ke laptopnya Disini teman-teman Wajib Sebelum kalian UBL itu Teman-teman wajib banget Yang namanya backup data Karena ini Tentunya akan menghapus Data-data kalian Oke langsung saja kita unlock Nah Buat teman-teman yang baru pertama kali Nge-unlock bootloader Itu pastinya teman-teman Menunggu sekitar 168 jam Atau 7 hari Nah Tapi berhubung disini Saya sudah pernah UBL guys ya Dan Saya log kembali untuk memberikan tutorial Jadi otomatis disini Pasti sudah 100% guys Mungkin teman-teman nanti itu Mentup di 90% Dan itu gak bakalan langsung bisa Unlock Nah ini Tiba-tiba 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 Karena sudah Sukses Oke Nah Kita selesai di Laptopnya guys ya Kita kembali lagi ke HP Oke teman-teman Disini sudah selesai Yang namanya UBL guys ya Tahap pertama sudah selesai Nah tahap kedua Yaitu memasang TWRP Nah Ketika teman-teman sudah UBL Teman-teman langsung saja Masuk ke mode Tersebut lagi guys ya Oke Dengan cara kita masuk Ribut Dan tahan polime bawah Sekali lagi Oke teman-teman Ini sudah masuk di mode fastboot Nah langkah selanjutnya Untuk menginstall TWRP Teman-teman harus Menyelukkan dulu Ini guys ya Device-nya Ke laptop guys Nah ini sudah tercolok Langsung saja Kita ke laptop lagi guys ya Nah disini teman-teman Wajib Menggunakan minimal ADB fastboot Nanti link deskripsinya Saya taruh di deskripsi guys ya Nah Oke Disini teman-teman juga harus Mendownload Yang namanya TWRP Aliotin Teman-teman ya Tapi nanti teman-teman Kalau download minimal AD fastboot Di deskripsi guys ya Di link di deskripsi Itu sudah include Dengan TWRP Aliotin guys ya Seperti ini Teman-teman Gak usah lagi download Download atau cari TWRP Di Google guys ya Langsung saja teman-teman Langsung buka cmd here Nah disini teman-teman Langsung saja Fastboot Devices Devices Nah disini Teman-teman Lihat Bahwa disini Sudah terkoneksi guys ya Nah kalau seperti ini Sudah terkoneksi Seperti ini guys ya Ini sudah terkoneksi Langsung saja Teman-teman lagi Masukkan perintah Fastboot Boot TWRP Aliotin .imj Nah teman-teman Wajib mengikuti perintah Seperti Ini teman-teman ya Kalau tidak itu Bakalan error guys Oke langsung saja Teman-teman Enter guys Dan otomatis Masuk ke mode Recovery Atau mode TWRP Teman-teman ya Teman-teman bisa lihat Di Sini Di HP Nah ini sudah masuk Kita cabut saja Nah oke Eh maaf Background goyang Oke Kita lanjut Disini teman-teman Langsung saja Teman-teman langsung saja Masuk lagi Di advance Disini teman-teman Install recovery RAMDisk Nah oke Teman-teman Pastikan juga Menyediakan file TWRP Di dalam flash disk Nah disini Teman-teman Bebas ya Teman-teman Mau pilih Recovery RAMDisk Eh maaf Recovery Vcause Atau nepresi guys ya Tapi disini Saya menggunakan TWRP versi nepresi guys ya Karena ini TWRP yang paling Mudah digunakan Dan simple guys Oke langsung saja Swipe to install Oke kita tunggu Sampai selesai ya teman-teman Nah teman-teman disini Sudah selesai ya Oke ini Sudah Ini getar Oke ini sudah selesai Disini Langsung saja kita reboot Ke recovery Nah oke Tahap memasang TWRP Sudah selesai Nah selanjutnya Nah selanjutnya Untuk tahap Memasang custom room ya Teman-teman Oke langsung saja Disini teman-teman Ini terlalu Terang guys ya Nah langsung saja Teman-teman disini Wipe Dan advance wipe Nah disini teman-teman Wajib yang namanya Centang Delphic Metadata dan data guys ya Ada tiga guys Oke langsung saja Swipe to wipe Nah oke Nah langkah selanjutnya Kita masuk ke install Nah pastikan Teman-teman sudah Memasukkan custom room Yang teman-teman inginkan guys ya Oke langsung saja Kita pilih OTG Dan disini saya menggunakan Room Avoc OS guys ya Versi 4.9 Yang update baru-baru Ini hari Dan bakal saya review Esok hari ya teman-teman Oke langsung saja Saya install guys Oke Nah Nanti saya skip Sampai selesai Menginstall room nya guys Nah oke teman-teman Disini sudah selesai ya teman-teman Menginstall nya Dan ini sudah berhasil Dan disini teman-teman Gak usah langsung reboot Ke recovery dulu Teman-teman disini Harus Harus lagi Tunggu intro terang guys ya Nah teman-teman disini Harus advent install Recovery Ramless Terlebih dahulu Karena kita menggunakan TWRP nepresi guys ya Jadi sebelum Jadi setelah Menginstall room itu Wajib banget Menginstall recovery nya lagi guys Atau TWRP nepresi nya Karena Nepresi tidak menyediakan Namanya Inject TWRP After install Beda lagi Ketika teman-teman Menggunakan recovery Yang namanya Vcause ya Versi Vcause itu Sudah ada Fitur Inject TWRP After install Sebelum Menginstall room Oke Langsung saja teman-teman Disini advance lagi Dan install recovery Ramless Disini saya menggunakan TWRP nepresi guys ya Jadi Pokoknya setiap Selesai menginstall Custom room Menggunakan TWRP nepresi itu Wajib menginstall lagi TWRP nya Oke Tapi Jika teman-teman Menggunakan Versi Vcause itu Teman-teman Tidak usah lagi Yang namanya Menginstall Ini guys ya Menginstall TWRP Setelah menginstall room Karena sudah ada Fitur Inject TWRP After install Seperti itu Teman-teman Oke Kita tunggu Sampai selesai Nah disini sudah selesai Teman-teman ya Kita langsung Reboot ke recovery Untuk format data Untuk format data ya Teman-teman Nah oke Disini sudah masuk Tunggu Kita Redupkan dulu Dan langsung saja Wipe Masuk ke format data Dan ketik yes Nah oke Kita tunggu Dan selesai Langsung saja Teman-teman disini Reboot Sistem guys ya Swipe to reboot Nah oke Dan otomatis Roomnya sudah berhasil Terinstall ya Teman-teman Oke Mungkin Itulah tutorial Dari saya ya Yang Cara masang UB Cara masang Maaf Cara UBL Terus cara pasang TWRP Plus Cara pasang Custom room guys ya Nah ini sudah berhasil Guys ya Sudah mulai booting Loading booting Nah itu sudah berhasil ya Teman-teman Itu gak bakalan boot loop ya Teman-teman Itu kalau boot loop Itu mentok ke logo Pokonya tadi guys Nah ini sudah berhasil masuk Dan siap untuk di setup Oke terima kasih Yang sudah menonton Dari awal hingga akhir Makasih banyak Dan teman-teman yang belum subscribe Bantu subscribe Dan silahkan request Konten apa lagi Yang ingin Saya buat Dan untuk review Custom room mafok ini Saya akan review Di besok hari Teman-teman ya Plus cara install custom room nya Oke terima kasih banyak Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh